Halo sahabat teknisi ketemu lagi dengan saya Miftahul channel disini saya akan membuka tutorial untuk sebuah perangkat televisi LED ataupun LCD dan di depan saya ini ada sebuah tipi yaitu tipi smart tapi agak model lama dengan model 32LM dan kasusnya yang saat ini yang saya hadapi yaitu jika kita nyalakan TV langsung strip atau jebret karena mungkin ada komponen yang short ataupun rusak dan setelah saya buka dan saya inceng saya intip disini ada sesuatu yaitu elko 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 nya buncit atau meledak nah disini bisa dilihat kawan-kawan nah disini elko nya buncit ataupun meledak jika kita pikir secara logis elko yang nilainya sebesar ini 450V ini kenapa bisa sampai meledak seperti ini kalau kita pikir secara logis seperti itu dengan voltase 450V ini bisa meledak mungkin ada sebab dan akibatnya karena mungkin ada rangkaian PFC atau yang lainnya yang bermasalah oke dan kita buka TV nya terlebih dahulu karena ini sudah dibuka casing nya tinggal kita buka power supply nya untuk mencari kerusakan penyebab elko dengan voltase 450V ini bisa meledak kita cari penyebabnya terlebih dahulu karena ini kalau jika kita nyalakan langsung trip listrik kita langsung jepret jadi kita langsung buka saja pertama yang kita lakukan yaitu mengganti elko nya terlebih dahulu baru kita nyalakan apakah rangkaian PFC nya ini bisa naik tervoltase sehingga elko disini bisa meledak 450V berarti tegangan bisa melonjak sampai 500V sehingga ini bisa meledak atau buncit seperti ini oke kita buka dulu power supply nya terlebih dahulu 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 nah bisa dilihat teman-teman disini elko nya sudah buncit cairannya sampai bisa keluar seperti ini cairannya jadi langkah pertama kita cari penggantinya dulu elko 450V ini untuk mikro nya terserah anda setelah kita ganti nanti kita ukur tegangan ini apakah tegangnya melonjak atau tetap di 390V atau lebih dari 450V sehingga elko ini bisa meledak oke saya cari penggantinya dulu oke sahabatku saya sudah mendapatkan penggantinya yaitu 450V namun disini saya ingatkan bagi sahabat-sahabatku semua para teknisi untuk mengganti elko yang ada rangkaian pfc nya ini usahakan nilainya 450V jangan dibawa 450V karena untuk tegangan pfc ini 380V 390V jadi jika kita mengganti misalnya 400V otomatis bisa terjadi rusak kembali ataupun rusak ataupun karena kapasitasnya mendekati dari voltasenya jadi usahakan penggantinya 450V atau lebih bagus di atasnya misalnya 500V untuk mikronya terserah tidak buat patokan 82V 82V karena disini saya mendapatkan 68V bisa pakai 100V atau 220V pastikan untuk voltasenya ini 450V oke kita ganti dulu langkah pertama kita ganti elko nya dulu dan kita pasang kembali selanjutnya nanti kita tes untuk menyalakan televisinya apakah elko ini panas jika panas kita cari penyebabnya sampai cairannya keluar dan pemasangannya hati-hati jangan sampai terbalik hingga hati-hati menyebabnya jika panas kukaman itu yang terbalik ternyata panas Oke, dan kita pasang sesuai tempatnya Dan setelah itu kita ukur untuk tegangan yang di elko ini menggunakan DC Oke, kita nyalakan dulu TV-nya Dan ukur untuk tegangannya Ini masih 300V karena TV belum kita pasang atau belum kita on-kan Karena PFC-nya belum kerja, jadi ini perlu dipasang Ini perlu dipasang dulu Supaya TV bisa on atau belum kita perintah Nah, disini bisa dilihat teman-teman Nilainya ini naik 477V Bisa mendekati 500V, bisa dilihat teman-teman Ini jangan lama-lama nyobanya, buru-buru kita matikan Karena nanti bisa ini meledak kembali Nah, ini sudah panas sekali Seharusnya untuk PFC ini normal Nilainya tegangannya ini 380V ataupun 390V Dan bisa dilihat dari digital meter Ini nilainya mencapai hampir 500V Nah, kita cari penyebabnya dulu Kita ulangi lagi untuk pengukuran Agar teman-teman paham cara rangkaian PFC-nya Oke, saya on-kan Jangan lama-lama Nah, bisa dilihat disini Helco 490V Hampir 500V Dan buru-buru caput Nanti bisa meledak helco-nya Karena ini sudah panas sekali Nah, ini kalau saya pegang panas sekali Kalau kita lanjutkan mungkin semenit bisa langsung gear Dan kita cari penyebabnya dulu Oke, untuk rangkaian PFC-nya Bisa dilihat dari sini teman-teman Ada beberapa komponen untuk rangkaian PFC-nya Ini adalah untuk blok PFC Nah, ini untuk PFC-nya Dan sini untuk dripper Mengerjakan tegangan 24V Dan 12V-nya Jadi kita fokus ke Rangkaian PFC ini Nah, untuk pengalaman yang sering terjadi Nah, disini ada dioda Dioda high frequency ini Ataupun dioda penyearak ini Nah, disini ada dioda Dan disini juga ada beberapa resistor Nah, yang sering terjadi untuk masalah PFC naik ini Disebabkan Ada resistor Ataupun dioda Ini error Sebentar resistornya Kita cari dulu Biasanya resistornya Mengarah ke Plusnya Nah, ini untuk Dioda Resistor yang saya maksud Disini ada Resistor 7503 Ini 700 kg 750 kg Nah, ini Dan mari kita coba ukur Resistor yang disini tadi Apakah Putus Ataupun melar Nilainya Yang sering terjadi Yaitu putus Sehingga Tidak bisa membaca Tegangan Di 390V Nah, disini Yang perlu diukur Yaitu resistornya dulu Karena resistor ini Juga bisa melar Dan juga bisa putus Nah, disini Ini teman-teman Kasus Masalahnya sudah Ditemukan Yaitu pada resistor Nah, disini Bentar Saya ukur resistornya Disini Dan lihat Untuk multitester Disini terbaca 12 MB Nah, padahal Kalau dilihat Dari nilainya Ini yang seharusnya Nilainya 750 kg Dan kita coba Naik lagi Di resistor Yang kedua Nah, ini resistor Yang kedua Nah, ini Malah lebih dari 10 MB Yang ketiga Nilai yang ketiga Terbaca disini Malah tidak terbaca Disini Dan untuk resistor Yang nilai Keempat Kelima Bentar Disini Nah, disini Terbaca 9 MB Jadi, untuk sementara Kita ganti dulu Semua resistor ini Yang lima Beji Satu, dua, tiga, empat Dan lima ini Karena disini Terbacanya Yang seharusnya 750 kg Disini sudah Naik 10 MB Jauh dari Ukuran Ini mungkin Bisa melar Karena itu Melarnya Resistor ini Tidak bisa Membaca Tegangan Di PFC Yang seharusnya Terbaca 390 V Karena naiknya Ini bisa menjadi 500 V Tadi Terbaca 490 V Anggap saja 500 Karena Untuk Elko nya Disini 450 V Jadi Tegangannya Wajib 380 V Atau 390 V Oke Sementara Cari pengganti Resistornya Oke teman Teman-teman Disini Saya sudah Mendapatkan Resistor Namun Disini Hanya 4 BG Ini 4 BG Namun Nilainya 820 Kilo Jadi Kita ganti Keseluruhannya 4 BG Yang satunya Nanti kita Jemper Karena Ini 750 Kilo Ini 750 Kilo 5 x 5 x 5 BG Mungkin Bisa dihitung Sendiri Nilainya Dan Disini 820 Kilo Namun Hanya 4 BG Jadi Kita pasang 4 BG Nanti Yang disini Kita Jemper Saja Karena Ini Sudah Tinggi Nilainya Jadi Cukup Menggunakan 4 BG Resistor Mungkin Paham Yang saya Maksud Karena Nilainya Ini Diseri Tidak Paralel Jadi Karena Ini Sudah Tinggi Nilainya Jadi Cukup Menggunakan 4 BG Sudah Mungkin Hampir Mendekati Nilainya Nanti Dib Tid Dib Oke, lima biji kita lepas Dan kita ambil disini Yang tadi nilainya 820 kg ini Oke, kita kumpulkan saja dulu Nanti baru kita Dan kita ambil disini Dan kita ambil disini Dan kita ambil disini Dan kita ambil disini Oke, ini 1, 2, 3, 4 Karena yang tadinya Aslinya 5 Dengan nilai 750 kg Jadi kita menggunakan 820 kg Tapi kali 4 Selisih Berarti selisih 1, 2, 3, 4 Anggap saja 400 kg Jadi yang sini Kita jumper saja Tidak perlu menggunakan resistor Nah, ini kita jumper saja langsung Karena yang hasilnya tadi Hanya 720 kg Penggantinya 820 kg Oke, dan Langkah ketiga Yaitu Kita ganti juga Resistor pada Penyara ini Yang ke Elko Plusnya Disini ada dioda Nah, ini diodanya Juga diganti Terkadang dioda ini Juga bisa error Memang Kalau waktu kita ukur Saat ini Memang tidak short Ataupun tidak bocor Namun Jika kena tegangan Dioda ini bisa error Ini sering terjadi Ingat-ingat Teman-teman Oke, saya cari Penggantinya juga Diodanya Terima kasih Oke, pastikan Untuk penggantinya Kita juga ambil Pada rangkaian PFC-nya Disini ada Dua dioda Kita ambil Salah satu Yang Untuk rangkaian PFC-nya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dioda mur 460 dan kita coba untuk memasang kembali dan kita tes kembali yang awalnya tadi nilainya hampir mendekati 500 volt dan kita juga sekarang setelah kita ganti kita tes kembali jika nilainya masih naik 500 atau 490 volt dari nilai normalnya yaitu 380 ataupun 390 tadi sampai naik 500 volt sehingga bisa menyebabkan elko ini meledak dan jika naik jangan lama-lama untuk mengetesnya jadi nanti waktu percobaan jangan terlalu lama karena jika terlalu lama elko ini bisa panas dan bisa menyebabkan mengakibatkan elko bisa meledak seperti yang tadi itu oke kita tes dan langsung colok multitester di elko sini dan perhatikan multitester sesaat apakah tegangan normal jika normal kita biarkan saja jika naik dari lebih dari 400 kita matikan buru-buru oke teman-teman tegangan sudah normal sesuai prosedur yaitu 390 bisa dilihat di sini 390 volt ataupun 380 volt disini oke setelah tegangan normal kita amankan dulu dan kita coba lihat hasil tv nya apakah tv sudah bisa menyalakan normal kita amankan dulu beberapa baut oke kita tes kembali untuk melihat unit nya apakah yang terjadi oke kelihatan backlight sudah menyala dan kita lihat hasilnya oke sepertinya tampilan sudah normal mungkin ini posisi lagi posisi audio av oke sepertinya tv sudah normal mungkin mungkin ini bisa buat referensi teman-teman untuk mengatasi rangkaian PFC yang bermasalah dan untuk komponen yang kita ganti yang tadi yaitu dioda dan resistor 4 biji 1234 dengan nilai 800 720 dan kita ganti menggunakan 820 ini 5 biji tadi yang penggantinya tadi 4 biji jadi sesuaikan nilainya mendekati oke sekian dulu untuk tutorial saat ini atau malam ini mudah-mudahan karena disini sudah pagi oke teman-teman terima kasih atas partisipasinya mudah-mudahan informasi saya ini bermanfaat bagi rekaikan selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas kembali salam dari Kalimantan Timur terima kasih terima kasih